Halo, salam jumpa lagi dengan channel Com2 Creative Online Market Kali ini kita akan membahas tentang ini Ini adalah tas lempang guys Tas lempang ya Tas lempang Sebelum untuk membahas lebih lanjut Jangan lupa kawan subscribe, komen, like, share ya Like and share Oke, sekarang kita buka, kita lanjut Lanjut, ini lempar saja Oke, sekarang kita buka, kita cek ya Ini berbahan kain kanvas Oxford Premium ya Premium yang tebal Yang tebal Seperti ini gengs Seperti ini kita dekatkan dulu ya Nah, seperti ini Tebal ya Oke Kita cek dahulu untuk jahitan bagian luarnya Kita cek dahulu Ini import dari China ya Ini produk import dari China ya Nah, kita coba cek Mantul Untuk penyekas ini mantul ya Mantap betul ya Oke, kalau disininya juga Untuk disininya Mantul juga Nah, sekarang Kalau untuk jahitan di bagian USB Nah, untuk jahitan di bagian sini Nah, untuk bagian selempang bahu ya Nah, mantul juga ya Untuk jahitannya Untuk disini juga Mantul Terus untuk penguncinya Ini plastik fiber ya Plastik fiber Ini penguncinya plastik fiber ya Plastik fiber ya Seperti itu ya Untuk pengunci dari kantong utama Seperti itu Oke, lanjut Ini mereknya Mijiluo Alias MGL Singkatannya MGL Biasanya merek MGL ini terkenal Pada produk Tas fashion untuk wanita Tapi kalau sekarang Kalau MGL Sekarang mengeluarkan yang produk Untuk pria Yang seperti ini ya Juga banyak Yang lain modelnya Seperti itu Dari produknya MGL Cuma kadang banyak yang dari Tas perempuan itu MGL itu Mijiluo Hanya tahunya MGL Tapi kepanjangnya Tidak tahu MGL itu adalah Mijiluo Oke, lanjut Kita buka Disini ya Untuk kantong ya Untuk kantong Jumlah kantong Dan slotnya juga ya Untuk kantong Dan jumlah slotnya Nah, kita lanjut ya Oke Disini terdapat Kantong kecil Kantong kecil disini ya Untuk jahitannya Di dalam Mantul Mantap Betul ya Nah, itu disini ya Dan ini Kain Parasit Kain parasit Nah, kain parasit Jadi kena Apabila kena hujan Seperti ini Kena air Apa Grimis Seperti hujan Grimis Seperti ini Jadi tidak tembus Sampai ke dalam Tapi juga Bukan untuk hujan-hujanan sih Karena pasti masuk Kedalam melalui Resleting Juga merembes Apa ya Merambat Melalui celah disini Karena Parasitnya hanya ada Di depan saja Oke, lanjut Ini tuh slot depan Kantong depan yang pertama Oke, sekarang ini lanjut yang Slot depan yang kedua Oke Oh Ternyata disini juga Bolak-balik ini ya Depan belakangnya juga Kain parasit ya Kain parasit Untuk kedalamannya Ini Untuk kedalamannya Bentar 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 Oh Ini cukup untuk HP ukuran 6 inci ya Ukuran 6 inci 6 inci ya Ukuran 6 inci Jadi bukan untuk Buat hujan-hujanan juga Sampai basah kuih Seperti itu Pasti masuk melalui Celah dari Resleting ini Memang Secara iklannya Anti air Tapi Bukan untuk direndam Atau hujan-hujan Gerimis juga sih Apa Hujan-hujan sampai Deras seperti itu Kalau gerimis Masih bisa Seperti itu Oke Satu Dua Sekarang kita buka Untuk pengunci Kantong utama Ini Plastik fiber ya Memang Apa ya Agak Tipis ya Agak tipis Agak tipis Seperti ini Agak tipis Seperti ini Tapi Kuat Untuk pengunci Untuk kantong Ke Depan Ketiga Disini ya Oh Ada Ada jahitan Seperti ini Oh Bisa lepas Ternyata Oh Berarti ini Sisa jahitan Dari produksinya Jahitan Masih menempel Berarti Kita cek Oh Ternyata Bagus ya Untuk Untuk Jahitannya Bagus ya Itu Kemungkinan Hanya kelebihan Ketika Untuk Memproduksinya Seperti itu Ini kan Otomatis Diproduksi oleh Tenaga manusia Juga mesin Alat mesin Untuk Alat jahit Seperti itu ya Nah Ini juga Depan Belakang Parasitnya Tapi juga Bukan Enggak Pasti Tembus Kenapa Akhir Pasti Masuk Sini Oke Lanjut Berarti Satu Dua Tiga Sekarang Kita buka Untuk kantong Utama Yang lebih Utama Disini Ada Satu Slot Satu Slot Disini Kantong Utamanya Ini Kantong Utamanya Seperti Ini Kemudian Disini Ada Slot Berarti Ada Satu Dua Tiga Berarti Depan Tiga Di Dalam Satu Kantong Tiga Berarti Jumlahnya Enam Ada Enam Enam Kantong Ini Juga Depannya Parasit Juga Parasit Juga Kalau Untuk Jahitannya Bagus Bagus Jahitannya Bagus Ini Parasit Ini Parasit Ini Parasit Ini Parasit Nah Tapi Juga Bukan Untuk Berendam Sambil Berenang Atau Hujan Hujanan Dalam Kedahan Hujan Teras Pasti Air Tetap Merambat Masuk Melalui Celah Dari Celah Resleting Ini Nah Seperti Itu Ya Ya Gengs Nah Oke Lanjut Sekarang Kita Kita Buka Oh Disini Disini Ada kabel Ada kabel Ada kabel Ini kabelnya Kabel USB Berarti Terhubung Dengan Untuk Disini Disini Ya Oke Sekarang Kita buka Kita buka Untuk kabelnya Kita buka Ya Nah Seperti Ini Kabelnya Seperti Ini Kabelnya Seperti Ini Sekarang Kita coba Masukkan Lalu bagaimana Cara Masukkan Bisa Dibuka Pasang Misalkan Kabel Misalkan Ada Putus Misalkan Apa Ada kabel Suatu Putus Bisa Ada Beli Barunya Juga Biasanya Di toko Toko HP Aksesoris HP Juga Ada Biasanya Atau Toko Komputer Juga Ada Nah Lalu Bagaimana Untuk Cara Memasukkannya Seperti ini Untuk Cara Memasukkannya Kita Tekuk Seperti ini Tekuk 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 Tekan Seperti ini Kita Keluarkan Nah Dibalik Seperti ini Di balik Nah Disitu Ada Resleting Ada Resleting Nah Ada Resleting Nah Disini Tempatnya Untuk Slot USB USB Kita Letakkan Kita Letakkan Disini Kita Letakkan Disini Ada Penguncinya Ya Ada Penguncinya Letakkan Dipaskan Saja Nah Kita Tutup Lagi Seperti ini Jika Setelah Selesai Ini Dorong Yang Yang Dorong 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 Untuk Membalikan Seperti semula Kain 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 Walaupun Di Rumat Seperti ini Ketika Di Ini Akan Lurus Lagi Seperti ini Jadi Tidak Nekuk Seperti itu Nah Sekarang Coba Kita Hubungkan Dengan Powerbank Jadi Kita Butuh Alat Powerbank Powerbank Dalam Sudah Ada Kabel Untuk Sambungan USB Kita Butuh Powerbank Ini Powerbank Juga Kabel Tambahan Coba Kabel Tambahan Nah Yang Ini Kita Masukkan Disini Untuk Kabel Yang Ada Di Dalam Tas Seperti Ini Yang Ada Di Kabel Dalam Tas Seperti Ini Kita Hubungkan Hubungkan Kesini Kita Masukkan Disini Kan Disini Ada Tiga Kantong Kita Masukkan Disini Saja Yang Kiranya Enak Seperti Ini Tuh Lihat Tingginya Sama Seukuran Dengan Powerbank Seperti Itu Kemudian Untuk Mencarger Untuk Mencarger Untuk Mencarger Atas Sini Mencarger Ke HP Kita Kita Sambungkan Disini Kita Sambungkan Disini Masuk Kita Ambil HP Kita Ambil HP Sekarang Kita Pasangkan Kita Pasangkan Sebentar 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 Yuk Dan Tersambung Dan Tersambung Seperti Ini Itu Tersambung Gengs Nah Seperti Itu Kita Coba Cabut lagi Kita Tes Lagi Kita Tes Lagi Kita Pasang Lagi Nah Mengisi Ya kan Nah Seperti itu Mengisi Mengisi Seperti ini Ya Berarti Ini Seperti ini Ini Penjelasan Untuk Tas Lempang NJL Yang Model Seperti ini Ya Lalu bagaimana Untuk ukurannya Kita Cabut Dulu Kita cabut Dulu Kita Buka Dulu Kita Buka Dulu Ya Kita Buka Dulu Ukurannya Ini Adalah 34 cm Untuk Tingginya Untuk tingginya 34 cm Untuk tingginya Tinggi dari bawah ke atas Ini 34 cm Untuk Panjang ke sini Panjang ke sini Ini sekitar 18 17 cm 17 cm 18 cm Apabila Jika digembungkan Apabila Jika digembungkan Seperti ini Ini bisa sampai 8 9 cm Digembungkan Seperti ini Kalau Untuk Botol Air Mineral Air Mineral Yang 500 ml Itu Cukup 2 masuk Untuk Kantong Utama Di sini Masuk Oke Gengs Ini Untuk Review Penjelasan Tentang Tas USB Yang Merak MCL Mijiluo Time To act Like A model Oke Gengs Sekali Ini Kita Coba How to use Cara bagaimana Cara menggunakan Kita coba Pasang dulu Kita coba Pasang dulu Sambil bergaya Sambil bergaya Kalau kita Menggunakan Secara Menggunakan Di depan Seperti ini Maka Untuk Serang Bahunya Ada Pada Sebelah Kiri Ada Pada Sebelah Kiri Halo Apakah Benar Seperti itu Oke Kalau Misalkan Dipakai Dalam Belakang Misalkan Di belakang Kita Putas Aja Gimana Saya Biasa Menggunakan Menggunakan Cara yang Kanan Seperti itu Jadi Oh ini Masuk dulu Masuk dulu Sini Yang kiri Masuk dulu Yang kiri Jadi Posisi di belakang Posisi lempang ini Ada di sebelah kanan Oke Oke Jangan lupa Kawan Subscribe Comment Like And Share Tidak Tidak Tidak